Ketika awal mula kami memulai perjalanan keliling Sulawesi, muncul banyak ketakutan akibat isu-isu negatif yang beredar selama ini. Ditambah lagi juga saran dari teman-teman bahwa Sulawesi itu hati-hati loh, karena masih baik kriminalnya. Apalagi perjalanan ini hanya kami lakukan berdua saja, menuju ke daerah yang benar-benar baru tanpa ada kenalan maupun saudara. Namun, satu hal yang kami pelajari selama perjalanan ini adalah selama niat kita baik, kita juga pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Alam semesta akan menarik segala hal yang satu frekuensi dengan kita, dan hal ini terbukti bahwa selama ini ketika kami kelihatan Indonesia, memang Indonesia itu penuh dengan kebaikan. Dan ini lagi saja jago dalam penjelajahan di Tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pada episode sebelumnya, kami bergerak dari kota Tomohon menuju ke kota Tondano. Tempat ini sangat indah, jalannya mulus, dikelingi dengan padang rumput dan permukitan. Ditambah lagi dengan danau Tondano yang begitu luas. Dan kekayaan alam berupa pemandian air panas yang layak disandingkan dengan wisata mancanegara. Masih banyak hal yang mau kami jelajahi di kota ini. Dan inilah kelanjutan kisah jajago untuk hari ini. Kalau ngomongin Tondano, tidak sah kalau kita belum main ke... Benteng Muraya. Di sebelah kita adalah Benteng Muraya. Dan ini dinding paling fenomenal karena digunakan oleh orang sini untuk mencatatkan marganya mereka. Jadi semua marga Minahasa ada di sini. Ada apa aja, Bet? Tumimalap, Tumilar, Tumilesar, Tumimomor, Tungka. Ini memang namanya lucu banget ya. Ugui, Ukus, Ulaan, Umbas, Umboh, Umpel, Un. Oke banyak lah intinya ya. Nah, nama kalian ada di sini nggak? Dia ngikutin abjad soalnya semuanya nih. Iya. Tuh, nama di Benteng itu sampai ke ujung sini itu membulat stadium ini. Gede banget. Benteng Muraya merupakan saksi bisu dari sejarah perjuangan rakyat Minahasa melawan penjajah Belanda. Benteng ini dibangun pada abad ke-19 dan kini memiliki simbol keberanian dan keteguhan hati wanita Minahasa. Benteng ini tuh bener-bener punya sebuah kisah historis yang sangat memukau. Dan tempatnya selalu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan menghargai dari warisan leluhur. Oke, kita sekarang lagi di Benteng Muraya. Dan kebetulan kita ketemu sama Opa yang bisa bantu jelasin ke kita tentang sejarah singkat tentang Benteng Muraya. Dengan Om siapa namanya? Maksimandolang. Maksimandolang? Maksimandolang. Berarti panggilannya Om? Maksih. Maksimandolang tuh panggilannya? Maksimandolang. Berarti yang aku lihat tuh ada kayak kayu-kayu yang besar-besar tuh Om. Itu bentengnya? Kalau puing-puing benteng Muraya. Tertanam di tanah? Itu sudah 4 meter di bawah tanah. Itu pohon atau kayu? Kayu. Nah, bagaimana caranya mereka lancapkan pohon besar 4 meter ke dalam tanah? Ekstavator. Kalau kayu puing ini ditemukan sudah tertimbun. Sudah hilang. Oke. Itu kan nanti ditemukan waktu tahun 2011 itu waktu mau ditemukan. Cangkul-cangkul. Baru ditemukan ini kayu-kayu dengan waruka ini. Oke. Berarti tapi dulu kan sudah ditanam orang? Sudah ditancapkan sama orang? Ya, ditancapkan. Jadi mitosnya itu apakah orang Minasa dulu besar-besar macam raksasa badannya? Tidak. Bagaimana mereka bisa mengangkat kayu itu besar-besar? Itu orang Minasa itu kerja dengan gotong royong. Oh, ramai-ramai. Iya, kerja namanya ramai. Kan dari dulu di Minasa ini memang terkenal sekali yang namanya Mapalus. Mapalus? Itu yang Mapalus itu yang saat ini adalah gotong royong namanya. Oke, lalu waruga itu adalah kuburannya? Orang Minasa. Sampai sekarang masih ada gitu? Mulai tahun 1812 itu sudah dilarang orang Minasa. Eh, kenapa itu? Dilarang belakang waktu itu. Kalau tahun 1812 itu kan di seluruh dunia ini sementara berjalan penyakit yang namanya kolera. Itu alasannya kemungkinan, alasannya itu sampai dilarang orang Minasa. Itu dalam warungan. Oh, akhirnya mulai dikubur ke dalam tanah. Berarti di benteng morai itu kan tadi artinya bau darah. Itu bau darah siapa? Darah Belanda ke dalam Minasa. Kalau ada yang penulis-penulis yang senior itu macam Profesor Dr. Solungan itu bilang yang darah di sini bisa sejinggal dari tempat sini sampai. Kedalaman darahnya? Satu ini, satu area ini? Sampai. Rancangan ini orang yang meninggal sini ribuan orang. Mempertahankan benteng morai. Berarti setelah perang, tempatnya agak serem ya berarti ya? Mayat berlimpangan di mana-mana. Terus di sini sampai dengan Nabi itu anak-anak kecil dibantai Belanda dulu. Belanda berhasil membumi hanguskan benteng morai. Tanggal 5 Agus itu, tahun 1809 itu. Itu kalau di sini ditemukan puing-puing kayunya itu, yang Nabi itu semuanya bekas dibakar. Oh benteng ini udah dia bunuh orang, dibakar lagi bentengnya? Bumi hanguskan semua. Berarti dulu di benteng morai ini aku dengar aku cerita, aku udah aja berlinding gitu. Ini pasti banyak-banyak di bawah kita nih. Kalau tahun 1800 itu waktu bekalan benteng morai itu, seluruh mayat di sini nggak dikubur. Di apa kan? Dibiar busin semua. Cuk. Nggak dicuk, nggak dikubur seluruh mayat. Nggak diangkat semua. Berarti baunya ada macam bangkai di mana-mana. Mulai saat itu orang sebut di sini morai ya. Bau darah. Bau darah. Perang yang sadis terjadi di Indonesia jadi di Bia Timuraya. Tapi om di sini udah jaga berapa lama? Baru mau 14 tahun. Baru mau 14 tahun. Saya mulai tugas di sini bikin menara sana. Berarti kan ada banyak barang-barang yang dipindahkan. Kayak contoh warungan dipindahkan, itu dipindahkan, itu om batu pindahkan. Percaya mitos, tapi di sini pernah jadi. Orang yang pertama ikat itu warungan yang diangkat itu pakai ekstavator. Ekstavator itu yang pakaiannya patah. Iya, moco itu bilang kalau percaya mitos. Giginya ekstavator itu patah itu? Yang patah. Yang pertama kali ditemukan itu satu warungan kecil. Bagiannya patah itu. Oh, karena nggak diacarakan. Iya, kemungkinan sudah itu karat. Masuk akan. Mungkin sudah karat, tapi orang yang ikat itu pakai tali itu besoknya meninggal. Mungkin sakit juga. Oh, mungkin sakit. Kebetulan. Kebetulan. Betul-betul. Tapi pengunjung tidak ada yang aneh-aneh kan? Tidak pernah kena aneh-aneh di sini pengunjungan. Banyak. Hah? Ada juga yang sering salah lihat. Salah lihat. Iya, salah lihat. Ini kan kalau sama dengan saya, kebanyakan salah dengar. Oh. Tengah malam banyak orang. Kudah lari. Kudah? Kudah lari. Bendy. Masuk akan salah dengar. Mungkin salah dengar. Mungkin Bendy lewat. Putar balik kan, Bendy datang putar. Jumlah malam ya. Oh, iya. Bendy-nya ngantuk tamu kali di sini. Kalau ada yang tamu-tamu kebanyakan lihat di sini. Kebanyakan lihat orang. Cuma semar-semar lihat. Banyak orang yang dulu dibantu. Itu di sini. Mantap. Tapi kosumnya kosum apa? Di sini tempat duduk mereka. Oh, iya. Tapi sekarang. Berarti mentalnya Om Niel boleh-boleh. Se-strong. Kalau orang lain yang mentalnya kerupu itu tinggal selesai. Pernah? Pernah. Ada? Ada bulan. Orang luar datang waktu jaga? Iya, 6 bulan. Nggak mampu. Lari? Iya. Oh, dia dengar Bendy lewat. Kelewatan banyak. Beliau pun salah-salah lihat terus. Tapi kan banyak cuma salah dengar dan salah lihat. Tapi dia tidak ganggu kan? Oh, sedang. Tidak ada yang muka. Ya, thank you banyak informasinya Om. Sehat selalu. Thank you banget. Jadi ini warungnya tuh mayatnya masuk ke dalam dalam posisi ini. Ke jongkok gitu. Jadi kalau dari depan, kan kamu kiranya benteng murai itu adalah benteng-benteng beton ya. Rupanya bukan. Benteng murai sesungguhnya adalah ini. Ini adalah bekas-bekas dari seperti pagar yang terbuat dari kayu raksasa dan terpaksa ke tanah hingga kedalaman 4 meter. Jadi ini tuh kayak pagarnya. Pagarnya sih benteng. Lepas kemudian dari atas ini. Kenapa dia kayak hancur dari atasnya? Itu adalah bekas yang akan meriam pas perang melawan Belanda. Dan ada beberapa mitos mengatakan bahwa bagaimana cara mereka bisa memindahkan tongkok kayu sebesar ini ke dalam 4 meter. Ya ada yang bilang dulu itu raksasa atau ada ilmunya. Tapi kalau dari penjelasan masih lokal adalah gotong royong bersama-sama untuk menanjepin kayu-kayu ini. Menjadi berbutuh seperti pagar pelindung. Yang menarik adalah dari sekian banyak tongkok-tongkok kayu begini ya. Dia tuh ada beberapa yang kayak handle gitu loh. Dia kayak ada gagangnya. Lah aku tuh penasaran. Ini gagangnya buat apa? Apakah hanya orang-orang terpilih yang bisa mencabut ini dari mana? Atau bagaimana kalau dulu orang-orangnya tuh mengangkat ini. Pakai ini untuk yang kan. Yang kan. Buat di tengok tanah atau dibatai ke orang gitu ya. Keren sih. Di dalam ini macam ada stadion sepak bola. Bukan, Blank. Namanya sih Amphitheater. Gak tau ini lapangan apa ya? Kayak stadion gladiator Roma kali ya. Nanti kau sih bisa perang melawan harimau. Dan kabar gembira juga. Di malam ini di Beteng Moraya. Kita berencana untuk bikin sesi meet and clean. Dan kayaknya di depan udah mulai ramah. Yuk ke depan yuk. Oke, halo. Jadi kita sudah sampai di Tondano. Tempat kita lagi berada di Beteng Moraya. Jadi berhubung antusias menurut mohon dan Tondano begitu luar biasa ya. Menyala abangku. Jadi kita akan bikin sesi meet and clean pas di depan Beteng Morayanya. Dan data ramainya di luar Dugan. Olong, oh. Terima kasih. Terima kasih. Sampe, weh ada oleh-oleh. Makasih ya. Saya ingin tanya apa artinya jago-jago? Jalan-jalan gokil. Jalan-jalan gokil. Oh, oke. Oh, oke. Yuk, memfoto ya. Yuk, memfoto ya. Yuk, silakan. Di sini aja om. Halo, halo. Ini Manado nih. Oh, yang Manado. Yang DM tadi. Wih, luar biasa. Keren banget. Thank you udah mampir ya. Thank you banget. Masuki akhirnya ketemu Masuki. Ketemu juga ya. Boleh, bagus. Boleh, silakan. Yuk, monggo-monggo. Weh, rame kali. Sama-sama aku. Yuk, silakan. Ayo, ayo, monggo-monggo. Halo, halo. Hai. Terima kasih. Oh, ya boleh. Silakan, ayo. Bawa bareng saya. Oh, bareng. Yoway. Saya kira tidak laku, saya. Tutup si kerennya, ambil dulu. Thank you ya, udah mampir ya. Thank you udah mampir ya. Kasih dalam selinga. Silakan, kakak, monggo. Kok mukaku ada pink, ada lipstick-nya di sana. Ada lipstick-nya seram. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu. Sedara-ada. Dari mana? Dari Manado. Weh, jauh kali. Thank you. Thank you. Mokok, mokok, mokok. Thank you, udah mampir. Thank you banget. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang ramainya di luar dugaan hai teman-teman Togano gimana? Togano di luar perkiraan ya bapak-bapak ibu-ibu ya ramainya di luar perkiraan ya sebelakang dong terbelakang 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 terambat terambat terimakas Dari mana? Dari Tartaran Halo, kita bisa ketemu Mana dia tadi minta tanda tangan? Mana bukunya? Ada, buku dan peace Tempat perusahaanku Jadi endos sekarang Minta tanda tangan dulu Bisa dong, ya tanda tangan dulu Terus sekali Cantik ga seginya Nah, tanda tangan dulu Ini sah langsung Di depan Basuki nya Ditulis namanya dong Cici lagi Nanti aku tampang di ruang tampang Dari Tondano ini Jauh-jauh Tondano Torang Torang Tondano Ada lope-lope nya Jauh-jauh Foto-foto Selfie Mystical Limited Sama-sama ketemu lagi ya Thank you Jangan lu mau bahagia Jangan lu bahagia itu Sederhana Dadah Sama Di mana om? Pantah Oke ini sudah mulai Kita di jam 7 malam Di luar dugaan Makin lama, makin ramai Makin ramai Makin ramai Masih ramai Ramai kali Semuanya Yang ninth Llü Cakep-cakep Ini dari Tondano Itu semua Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semua udah mampir ya Terima kasih banyak Selalu Ketemu lagi setelah hari nanti ya Oke Cabut dulu ya semua Thank you ya Ya cabut Ketemu lagi setelah hari nanti semua Dadah Setelah acara meet and greet yang luar biasa Sekarang kita mau menaikkan barang kita dulu ya Jadi kita mau berendam air panas dulu Di Tondano itu terkenal dengan berendam air panas Jadi kita mau cobain dulu Di Yamarco Memang cuacanya cocok banget sih Ini lagi cuacanya lagi dingin-dingin Jadi pangang itu gak kalau asap Disini namanya Hakone Tempat di Jepang-Jepang itulah buat onsen gitu Pas onsen tadi di depan ratusannya onsen ya Cakep nih Aku suka lampu-lampunya sama nungsa kayunya Dan dia tuh ada banyak kolam-kolam kecil buat jacuzzi disini loh Ya kita berendam gede Keren banget ya Ini kayak kau punya private pool Jadi memang sepeng Tondano tuh kami yang ketemu banyak kali kalau air panas ya Tapi kalau you mau yang nuansanya eklusif Private Nah Yamar resort Noh Keren kali Nah kita berendam Tempatnya itu air setting Oh iya Secara untuk merendam air panas Cepatannya jangan langsung harus kelam-kelam Ini tadi aku kebelan-kelam Kekiku panas coy Ini panasnya punggir aja Ada kali gang Tapi hebat ya Malahnya tuh bisa alami loh Ini panas Abis aja tuh bakar Gila ya Ya Tuhan ini mantap ah Air alami aja bisa kepanas ini Ah panasnya Dan sungguh luar biasa Tubuh yang lelah terasa langsung lebih relax Dengan suara air mengalir Itu punya efek yang satrapi banget gitu Tanpa gangguan Hanya ada kedamaian dan perasaan hangat yang menelimuti Menjadikan momen kali ini Merupakan cara yang sempurna Untuk mengakhiri petulang kita di hari ini Setelah kita berendam ya Kepala aku pusing Kenapa ya Aku kayak ngerasa lemas gitu Relax sih relax ya Tapi tuh kayak lemas satu badan Yang darinya tadi segar Terus kayak aku menadap sakit kepala Ngantuk Terus ototku kayak Lemas satu badan Iya Ada yang tau apakah ini normal Atau kami cacat Nggak pernah kerasakan itu Tapi serius Experience kita untuk berendam air Sangat-sangat Eklusif banget sih Karena mungkin sepi kan Kita pada pagi weekday ya Tapi Aduh Sangat worth it Very very worth it Lu musti coba Kalau main ke pondana Nice job onsen Sekarang kami ngantuk Kami mau tidur dulu Kayaknya cocok buat kau yang lagi Susah tidur insomnia ya Orang yang anemia kayaknya cocok Insomnia Ayo Ayo Yang mulai otaknya lemas cacat gitu loh Tak malam Dan dengan ini Berakhir sudah episode kita di Tondano ya Tepatnya di Yama Resort Sekarang kita lanjut perjalanan Kita lagi menuju ke tempat berikutnya Area Likupang dan juga Bito Dan thank you Bukamur Tonton Awas dari sekarang Kami bertemu lagi di episode berikutnya Dan seperti biasa Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu Sadarhana Dadah Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Sub indo by broth3rmax